2 kapal pesiar dari perusahaan karnival bergesekan pada Jumat 20 Desember di pelabuhan Cozumel Resort Karibia di Meksiko mengutip Reuters Sabtu 21 Desember 2019 tabrakan itu menghancurkan pemburitan kapal sepanjang 290 meter kata operator kapal pesiar mewah itu satu orang terluka ringan saat evakuasi dari ruang makan di kapal karnival Glory karnival Glory bermanuver untuk berlabuh lalu bergesekan dengan kapal karnival legend yang bersandar terlebih dahulu kata perusahaan karnival perusahaan kapal pesiar terbesar di dunia dalam sebuah pernyataan kami sedang menilai dampak kerusakan tetapi tidak ada masalah yang berdampak ke laut dari salah satu kapal karnival menambahkan bahwa rencana perjalanan kapal tidak terpengaruh otoritas perlindungan sipil di Cozumel mengatakan insiden itu terjadi sekitar jam 8.30 pagi waktu setempat dan pihak berwenang setempat sedang melidiki kasus tersebut penumpang Jordan Mosley mengatakan dia sedang makan pagi di carnival legend yang merapat kapak itu memiliki panjang 294 meter yang dapat menampung lebih dari 2000 penumpang ketika bergesekan dengan kapal karnival glory ter DISRAMM weekend soporali are you terkini